Anak yang soleh itu anak yang tahu Kalau dia seorang laki-laki nanti Secantik apapun istrinya Selucu apapun anak-anaknya Sebanyak apapun harta yang dia miliki Sehebat apapun dia di mata anak buahnya Demi Allah Orang tua tidak pernah menjadi nomor dua dalam hidup Ini banyak orang yang suka salah ini Cuma gara-gara dunia orang tua panjang mata Menanti kedatangan anak Jangan Jangan Anak yang soleh tahu sekali Sampai kapanpun ibumu, 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 ayahmu Sampai kapanpun Dunia tidak membuat dia lupa Ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini Dia tidak repot datang ke makam-makam para wali Orang tua nomor satu yang dia temui Ini orang hebat Ini banyak diantara kita Makam-makam didatengin Dimana saja didatengin Ngalap berkah Orang tua panjang mata Berlindang air mata menanti Mana anakku Mana pohon yang pernah ku tanam Mana pohon yang pernah ku rawat Kudengar dia sudah mulai berbuah Ingin ku rasakan buahnya Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disariatkan Ini orang tua panjang mata Rela gak rela Orang tua kita akan mendengar dan melihat Ma Aku pengen nikah Aku pengen berkeluarga ma Ya orang tua ya seneng Ya orang tua ya seneng lah Cuma kalau ingat Metik buahnya belum terasa Ya ada perasaan kayak gimana gitu loh Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah Bahwa anak orang Ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa Orang tua makin hari makin rentan Bukan makin seger Yang perempuan dibawa orang Ya Allah Baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita Betul Baru kemarin mainin kepangan rambutnya ya Allah Ya Allah baru kemarin perasaan tak Saya titah dia Titah Titah ya Allah Belajar jalan Bisa berlali bawa sesuatu Coret-coret tembok Aduh Masya Allah Karang udah gede Dibawa orang Ya Allah Masya Allah Yang laki deket sama mamahnya Baru kemarin Tangan mungilnya kita tuntun Kalau kelepas dia nangis Betul Sekarang tangannya keker Besar Tangan ibunya keriput Betul Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah Bawa anak orang Datang dengan gagah Cium tangan Cipika-cipiki Udah Kita jalan dulu mah ya Diganding tangan kekasihnya Dirangkul pundaknya Ini anak laki Nggak tahu Ibunya kayak diiris-iris Jantungnya Dia lihat tangannya yang keriput Ya Allah Udah berapa lama Tangan ini Nggak dibawa Sama anak ini Udah berapa lama Tangan ini Nggak diganding Sama anak saya Kita merasa bangga Akur merangkul istri kita Ibu kita ngeliat pundaknya Udah berapa lama Pundak ini Nggak dirangkul Seperti itu Ya Allah Dulu aku berdandan Secantik-cantiknya Ku dandankan Anak yang ku bawa Di hadapan kawan-kawan Ku bangga Lihat anakku Tapi dia nggak pernah Berdandan rapi Membawa aku Ke hadapan teman-temannya Lihatlah ibuku Ibunya sudah kebayang Ya Allah Ini anak bakal minta nikah Sebentar lagi Yang wajar Kalau orang nanam pohon Pengen metik buah Wajar Ini buah belum terasa Pohon sudah mau dibawa Kebayang tidak Ya Allah Mulai dia kebayang Sehingga Rasa-rasa seperti ini Ini menjadi tumpukan rasa Di hati orang tua kita Yang nanti pada akhirnya Dia pun bakal kembali Ke hadirat Allah Kita pun bakal kembali Ke Allah Betul Sementara Yang namanya kemuliaan Datang dengan cara Sabab yang benar Ridha Allah Fi ridha walidain Wasukhtullah Fi suktil walidain Ridha ya Allah Ada diri di orang tua Murkanya pun sama Karena Semua Ibadah yang dia lakukan Berujung pada surga Dan yang paling gampang Ketika dia mau menaklukkan dunia Demi Allah Berkah orang tua dulu Yang dia ambil Ini dirasa Oleh orang mulia Yang Nabi katakan Innahu min ahlis sama Innahu min ahlis sama Manhu Siapa dia? Sahabat Manusia yang pernah hidup Zaman sahabat Tapi gak ketemu Rasul Yang bernama Uwais Al-Qarni Pemuda miskin Pengembala kambing Di negeri Yaman Padang tandus Yang dia tinggal Disitu Yang dia Kesampingkan hidupnya Untuk ibunya Untuk ibunya Tidak Tidak terucap Kalimat satu Yang ingin Ibunya pengen Kecuali Uwais Pasti akan Melakukannya Apapun Dan ibunya Cacat Apa kata Uwais Tidak 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 Terlontar Kata Dari Mulut Ibuku Kecuali Kulakukan Yang Dia inginkan Ibunya Cacat Dan Dia Menomberduakan Diri Yang penting Orang Tuanya Dulu Hingga Satu Waktu Ibunya Berkata Wahai Uwais Ibu Sudah Tua Andai Kematian Mendatangi Ibu Ada Beberapa Keinginan Yang Ibu Pengen Merasakan Keinginan Tersebut Mungkin Tidak Ya Apa Katakan Ibu Pengen Haji Mengok Wais Ya Allah Bu Ini Yaman Khodramaut Yang Sekarang Saja Pesawat Itu Bisa Tiga Jam Menuju Saudi Dua Jam Lebih Menuju Saudi Ini Lebih Jauh Lagi Kebayang Berapa Ratus Kilo Berapa Ribu Kilo Gak Tau Ya Baiklah Ibu Kata Wais Aku Tidak Pernah Menolak Permintaan Ibuku Tapi Kali Ini Aku Tidak Bisa Menjawab Karena Mikir Gimana Caranya Ini Apalagi Dia Seorang Pemuda Yang Punya Penyakit Sopak Ada Tanda Tanda Putih Di Bagian Badan Itu Kayak Pano Besar Udahlah Terserah Gimana Nantilah Yang Penting Ini Nomor Satu Dalam Hidup Dia Beli Seekor Anak Sapi Digendong Tiap Hari Itu Sapi Sama Si Wais Menuju Puncak Bunung Turun Lagi Gendong Ke Atas Turun Lagi Tiap Hari Sampai Orang Bilang Wais Gila Orang Sapi Dipyarat Dia Digendong Tiap Hari Naik Gunung Yang Tinggi Sampai Enggak Berasa Dikatakan 8 Bulan Dia Lakukan Itu Sehingga Terbentuk Fisiknya Yang Baguskan Olahraga Tiap Hari Bahwa Itu Sapi Dan Sapi Itu Makin Berat Dikatakan Sampai Di Atas 100 Kilo Kemudian Dia Tetap Gendong Ke Atas Dan Dia Yakin Bismillah Saya Yakin Sampailah Bulan Haji Ibu Naik Ke Bundaku Digendong Ibunya Dari Negeri Aman Bismillah Gak Ada Yang Gak Mungkin Lihat Dibawa Ibunya Kemekah Bertuaf Di Kaabah Dunia Menyaksikan Bahkan Hikayat Mengatakan Dia Sempat Bertanya Kepada Sahabat Abdullah bin Umar Aku Aku Telah Mengendong Ibuku Dari Negeri Yaman Menuju Maka Bertuaf Di Kaabah Sudah Aku Membayar Jasa Ibuku Apa Kata Sahabat Abdullah Bin Umar Bahkan Satu Hentakan Napas Ketika Melahirkan Belum Terbayar Bahkan Satu Hentakan Napas Ketika Melahirkan Belum Terbayar Dia Selesaikan Tuafnya Dia Selesaikan Tuafnya Selesai Tuaf Dibawa Ibunya Kemakom Ibrahim Untuk Sholat Dua Rokat Selesai Sholat Diangkat Tangan Dia Berdoa Kepada Allah Ya Allah Ampunkan Ibuku Ya Allah Ampunkan Ibuku Ya Allah Masukkan Dia Ke Sorgamu Ya Allah Masukkan Dia Ke Sorgamu Ya Allah Ibunya Berbisik Wais Sudahlah Mintalah Pada Tuhan Ampunan Untuk Dirimu Dan Sorgamu Untuk Wallahi Wahai Ibu Allah Ampunkan Kamu Allah Masukkan Kamu Ke Sorgamu Cukup Untukku Ridomu Yang Kubutukan Wahai Ibu Lihat Manusia Soleh Hasil Doa Rabbi Habli Mina Soleh Lihat Makanya Ketika Nabi Mengatakan Ini manusia Penghuni Langit Umar Ali Tamui Wais